Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak, kasihan ya tadi pas kita kondangan, pas ada badai. Tamu-tamunya jadi dikit deh. Tapi syukur, ajatannya bisa telaksana juga. Pengantinnya tadi cantik banget ya. Penglingin, kata orang-orang cantik. Suara siapa ya? Suara siapa ya? Suara siapa ya? Kereng hati nakku pada ngeri siapa-siapa. Tentu siapa? Suara siapa? Tentu siapa? Tentu siapa? ya, ya? Ya, nyonya. Ya, nyonya. Saya jadi pengen nikah. Apa hubungannya? Nonton film sama pengen nikah? Tentu siapa? Tentu siapa? Tentu siapa? Tentu siapa? that's a little bit and talk fella. Wule-keliin belajar boleh tanyakan baik. Atau aíom... Tentu siapa? Tentu siapa ini? Filmnya tuh serem banget. Lebih serem daripada versi sebelumnya. Pokoknya fix. Saya mah gak akan ngijinin si Rapa tuh yang nonton film Eta. Karena kalo sampe dia nonton, pasti tiap malem dia tidurnya sama saya. Si Rapa kan orangnya takutan. Sama, Bu Ranti. Si Adam juga gak boleh nonton. Kalo Adam takut, tambah banyak makannya. Uh, saya repot gak sih makannya nanti? Apa hubungannya, Bu Endang? Adamah nonton gak nonton, emang makannya banyak kayak ibunya. Hih, si Bu Endang malangsing kali anaknya. Mami, Mami, Mi. Rapa takut, Mi. Takut kenapa Rafa? Ada apa? Mi, ada emak lampir di rumah. Hah? Ada emak lampir? Rafa, emak lampir teh cuma di film. Lagian juga ngapain emak lampir-mampir ke rumah kita. Mau bikin kostum baru sama Mami. Ih, tuh kan Nyonya, Bu Ranti. Oh, Den Rafa yang belum nonton aja, pikirannya sudah kemana-mana. Lebih baik jangan nonton deh, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rete. Ibu, ibu, pokoknya mulai malam hari ini, jangan ada yang keluar rumah. Kenapa? Emang kenapa sih, Pak Rete? Iya, Pak Rete. Kenapa? Pintu di kunci, jililah di kunci. Kalau ada tamu, kunci aja udah, cuekin. Jangan dibuka. Tapi kalau gak punya rumah gimana, Pak Rete? Beli dulu, apa colok, oh. Ih, Pak Rete mah emosian aja. Emang ada apa sih, Pak Rete? Ada. Malampir! Pak Rete tuh udah ikut-ikutan halu kayak Rafa, orang malampir di film, dibilangnya ada beneran. Kan diete kan sama Rafa, sama-sama penaput. Iya, iya. Bu Ranti belum ngalamin sendiri. Ini mah saya alamin dengan mata kepala saya sendiri. Saya menyaksikan. Pada saat habis hujan rintik-rintik. Wow. Di sebuah hutan. Wow. Saya melihat ada nini-nini lagi ngecogrok aja. Rebunnya panjang putih. Kan kasihan ya saya ya. Cek Sete. Ni, ayo pulang sama saya. Saya emang Rete. Saya emang naik baik. Kusete dirawel tangannya gitu. Set. Dipegang sama Pak Rete. Iya itu. Nah saya, ayo nih pas pulang. Cek Sete. Nah tangannya rada dingin. Pas saya lihat ngok tangannya kukunya panjang banget. Kan kebayang ya pas lagi ngupil kayak gimana. Kenapa dipikirin gimana kalau dia lagi ngupil. Mau lanjut gak? Iya ya maaf maaf. Begitu saya liat, liat mukanya. Panece. Aaaaaaah. Untungnya rokes. Ari deng. Hitam hitam giginya. Cerem ya. Merinding beneran. Ayo atuh pulang atuh. Ayo. 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 Maaf ya Pak ya. Ibu, ibu. Gara-gara cerita Pak Rete tuh. Emang beneran ya Pak Rete? Saya mana gak percaya sama yang gitu-gituan. Beneran Bu Ranti. Bukan sama saya ngalamin. Warga juga banyak yang ngelaporan sama saya. Udah ada 672 ribu orang yang ngelapor saya. Itu semua warga. Nyamuk. Iya Pak Rete. Beneran dong. Ini gara-gara. Ini pasti gara-gara peti. Peti mati semalam. Peti mati? Peti mati apa? Peti mati naon moci. Semalam Pak Rete di deket pohon tumbang ada peti mati. Terus pasti buka. Kosong. Oke, oke, oke. Kok ini hancifan jipsnya gak ada yang ngelaporan ya soal itu? Kok bisa sih Pak Rete gak tau soal ini? Harusnya soal peti mati itu dilaporkan.